Menjadi seorang keeper pelapis, pernah dirasakan Emiliano Martinez beberapa tahun lamanya. Kondisi itu ia jalani saat memperkuat Arsenal. Meski di beberapa kesempatan tampil api, Martinez tetap tak juga menjadi pilihan utama keeper Arsenal. Kesabaran dan kerja keras adalah dua kata untuk menggambarkan karir Emiliano Martinez. Panggilan pertama dari tim nasional Argentina pada tahun ini merupakan buah kesabaran yang ia petik. Martinez resmi mendapat panggilan timnas Argentina pada 2021 untuk tampil di Copa America. Karir keeper timnas Argentina meroket setelah dibuang Arsenal pada September 2020 ke Aston Villa. Emiliano Martinez meninggalkan Arsenal demi mendapatkan kesempatan main. Tercatat sebagai pemain Arsenal sejak tahun 2012, Martinez justru lebih sering dipinjamkan dan duduk di bangku cadangan. Pada awal musim 2019, cederanya keeper utama Arsenal Bern Leno membuat Martinez tampil menjadi keeper utama Arsenal. Martinez tampil api di bawah mister gawang Arsenal di sisa musim 2019. Keeper asal Argentina itu juga berperan penting mengantar The Gunners juara PLFA dan Community Shield. Meski demikian, Mikel Arteta pada akhirnya tetap memilih Leno sebagai keeper utama Arsenal. Leno diturunkan di bawah mister gawang Arsenal sejak pertandingan pertama Premier League 2020-2021. Situasi tersebut kemudian membuat Martinez memilih untuk meninggalkan Emirates Stadium. Dia meminta agar diizinkan pergi ke Aston Villa dengan mengirim pesan kepada Arteta. Kami duduk. Saya pikir dia mengatakan dalam sebuah pertemuan. Saya bicara kepada Arteta di depan teman-teman setim. Saya bilang kepadanya, saya ingin main setiap pekan dan dia tidak bisa menjamin siapa yang akan jadi starter. Saya bilang kalau saya ingin pindah ke Aston Villa. Jadi tolong, bantu saya dan biarkan saya pergi. Dia sangat jujur dan terbuka kepada saya. Dia membantu saya untuk meninggalkan klub setelah bertahun-tahun. Saya jelas punya ambisi dan dia tidak bisa membantu ambisi yang saya inginkan. Dia sangat jujur dan seorang pemimpin yang hebat untuk klub ini, kata Martinez. Martinez pun berterima kasih kepada Arteta yang tak mempersulit kepindahannya ke Aston Villa. Pada musim 2020, Martinez tampil begitu api bersama Aston Villa. Ia beberapa kali menjadi man of the match dan memiliki jumlah save yang sangat banyak. Beberapa kali, Martinez juga menggagalkan tendangan penalti tim lawan. Martinez tumbuh menjadi salah satu keeper terbaik di dunia. Berkat kegemilangan Martinez bersama Aston Villa, pelatih timnas Argentina memanggil Martinez pertama kalinya untuk memperkuat Argentina di Copa Amerika. Tak butuh waktu lama, kini Martinez mendapat kepercayaan menjadi keeper nomor satu timnas Argentina. Puncak kegemilangan Martinez adalah saat Argentina mengalahkan Colombia di babak semifinal Copa Amerika melalui drama adu penalti. Emiliano Martinez menjadi pahlawan dengan memblok bola tendangan tiga eksekutor penalti Kolombia. Menariknya, seluruh tendangan tersebut digagalkan oleh Emiliano Martinez di sisi pojok kiri, dari posisinya berdiri menghadapi para pemain Kolombia. Keberhasilan Emiliano Martinez membawa Argentina tampil di babak final Copa Amerika 2021, merupakan salah satu pencapaian tertinggi dalam karirnya. Ada sisi menarik yang dilakukan Martinez saat babak adu penalti melawan Kolombia. Martinez memainkan Sywer dengan terus berbicara pada eksekutor Kolombia. Wasid sempat mengingatkan Martinez agar lebih tenang dalam menghadapi eksekusi penalti. Keberanian Martinez terbukti berhasil. Ia mampu menang mental lawan tiga eksekutor Kolombia dan memendung tembakan ketiga pemain tersebut dengan tepat. Kemenangan Argentina akhirnya juga dipastikan oleh tangan Martinez. Argentina pun tak perlu mengeluarkan eksekutor kelima karena kemenangan 3-2 sudah dipastikan di tangan. Kapten sekaligus ikon Argentina, Lionel Messi, memuji Martinez setinggi langit. Bahkan, Messi mengatakan Martinez adalah the phenomenon. Kami percaya Martinez. Ia sangat fantastis. Mentalitasnya menular ke semua pemain. Ia membawa ketenangan di tim ini. Dan kini kami menuju ke final. Kami ingin juara, kata Messi. Timnas Argentina berhasil memenangkan adu penalti dengan skor 3-2 dan maju untuk menantang timnas Brazil pada laga final Copa America 2021 di Rio de Janeiro. Pertandingan final Copa America 2021 menjadi pertandingan final kelima bagi Argentina. Namun, selalu gagal mengangkat trofi. Timnas Argentina terakhir berhasil mengangkat trofi Copa America pada tahun 1993 saat mengalahkan timnas Mexico pada partai final dengan skor 3-2. Akankah kali ini Argentina akan juara dan Messi mampu melawan kutukan tidak pernah menjadi juara bersama timnas?